Maka mumpung masih di awal-awal Ramadan ini, coba kita tengok kembali niat-niat kita dalam menjalani khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga ketahatan-ketahatan yang lainnya. Apakah di situ sudah benar-benar lurus, sudah benar-benar bersih hati kita yang itu menjadi modal yang sangat mendasar agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah SWT. Karena innamal amalu biniyat, sesungguhnya amal amal itu bergantung kepada niat dan Nabi SAW juga telah mengatakan ya sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurirah RA dari apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan Bara siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Dengan dasar iman. Landasannya dia mengerjakan puasa Ramadan ini adalah karena ingin mengikuti panggilan iman dari Allah SWT. Sebab Allah ketika memerintahkan kita berpuasa, itu kita dipanggil dengan panggilan iman. Ya ayuhaladzina amanu, kutiba alaikum usiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Wah tisaban dan juga ya semata-mata mengharap ya pahala ataupun ridu dari Allah SWT, disaya disitu wufirulahu matakoddama min tanbih. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu menjadi satu hal yang sangat didambakan oleh setiap Muslim yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena dengan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, berarti gugur ya disitu dosa-dosanya. Dan itu ketika misalnya dia kemudian akhirnya dipanggil oleh Allah SWT atau datang ajalnya, ya maka disitu dengan adanya ampunan tersebut berarti sudah ada isyarat ya jaminan untuk menuju kepada surga Allah SWT. Oleh karena itu, itu yang paling penting ya dan di samping itu juga ya bagi siapapun ya setiap Muslim hendaknya juga terus ya menambah ya pengetahuan agamanya ya khususnya terkait dengan ibadah puasa ini ya. Jadi kalau hari pertama ini misalnya dirasa belum sempurna, dia tengok lagi disitu, dia pelajari lagi disitu apa-apa yang seharusnya dia lakukan ya selama di saat-saat dia berpuasa di bulan Ramadan ini dan kemudian juga dia lihat lagi disitu apa saja sih amal-amal yang lainnya yang bisa dia lakukan ya selama bulan Ramadan ini agar dia terus menambah pundi-pundi pahala tersebut. Dan tidak lupa disitu dia terus memperbanyak berdoa ya karena bulan Ramadan secara umum keseluruhannya adalah merupakan waktu yang mustajab ya yang sangat dekat disitu pengkabulannya dari Allah SWT. Ya itu saja ya semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan topiknya kepada kita semua sehingga kita mampu menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan ini secara sempurna hingga akhirnya nanti ya dan kita pada akhirnya akan memperoleh dua kebahagiaan yang sebagaimana dikatakan Allah SWT ya risa'i mi parhatan untuk orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kebahagiaan yafrahuma yang dia akan dapatkan ya yaitu yang pertama adalah apabila dia berbuka maka dia bergembira ya dengan bifitrihi dengan berbukanya tersebut dan apabila dia berjumpa dengan robnya nanti ya dia bergembira dengan puasanya yang memperoleh pahala yang sangat-sangat besar dan sangat luar biasa banyaknya. Itu saja semoga sekali lagi Allah SWT memberikan pertolongan dan bantuannya kepada kita hingga akhirnya kita insya Allah SWT mendapatkan keridoan Allah yang sempurna pula dan ampunannya yang juga kita sangat-sangat harapkan. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.